Lihat dengan cepat, seorang lelaki miskin dan ibunya menirikan pemanggang di pinggir jalan. Tiba-tiba, lebih dari semusin Ferrari melaju ke arah ini. Saat ini, seseorang keluar dari mobil. Tidak bisa melihat dengan jelas betapa cantiknya gadis ini. Wanita, siapa orang terkaya di Haitha? Tapi kenapa melakukan ini pada penjual barbek? Bersedia menutup jilmakmu selama 3 tahun. Apa yang Anda tahu, merupakan suatu kehormatan bagi keluarga tuh saya untuk menikah dengannya. Tentang mengapa penutup wajah? Tentu saja itu bunga. Hanya mekar untuk satu orang. Untuk dinikmati satu orang. Bos. Apakah masih ada kursi yang tersisa? Oh ya. Pada saat ini, si pirat yang duduk di meja sebelah mengedipkan mata pada juniornya. Junior itu segera memasukkan beberapa barang dan kembali. Sambil memegangi perutnya, dia mulai berpura-pura kesakitan. Pukul aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tesuk daging itu hampir membunuh saudara-saudaraku. Bertanya kepadaku apa yang ingin aku lakukan. Berhentilah berakti, aku sudah melihat semuanya. Bukankah kamu hanya ingin memeras? Aku mengatakan padamu kebenarannya. Jika Anda mengalahkan terantiru, jangan berpikir untuk bekerja di pantang. Hari ini kami datang untuk mengambil nyawamu. Tapi yang tidak diketahui si pirat adalah, orang malang itu adalah ahli seni bela diri. Datang ke sini hanya karena Star Master ingin mendapatkan pengalaman di bumi. Juga menyegel semua kekuatan. Bicara kebetulan, hari ini adalah hari pencabutan segel tersebut. Tepat saat imu membintar rambut pirat. Cincin di tangan anak laki-laki itu secara alami memancarkan cahaya kemasan. Segelnya terangkat. Keterampilan saya akhirnya dipulihkan. Kamu mau mati? Saya akan terpenuhi. Bersama-sama saudara-saudara menghancurkannya. Tepat saat pria itu sedang bertengkar sengit. Sebuah mobil sport berhenti di depannya. Orang yang turun dari mobil adalah mantan pacarnya. Dan Tuan Mudatran yang beramuk tiram berkata. Itu sampahmu lagi. Tietan. Ayo putus. Saat ini, saya sudah menjadi wanita Tuan Tram. Terima kasih. Dia bajingan yang menggodamu. Saya, Provokatif. Apa itu menggoda? Sekarang saya mengikuti total pelafon. Miliki apapun yang Anda inginkan. Kalau mini berharga puluhan ribu dolar. Aku memintamu selama tiga bulan. Anda tidak membelinya untuk saya. Saya hanya mengucapkan satu kalimat kepada Fatran. Dia segera membelikannya untukku. Aku menabung semua uangku hanya untuk menikah denganmu. Nikahlah denganku. Jangan meremehkanku. Hadiah sebesar seratus ribu yuan disimpan selama tiga tahun. Apa yang kamu lakukan bukanlah apa-apa. Pendengaran yang benar-benar menyegarkan adalah cinta. Tantan, bagaimana jadinya kamu? Menjadi penuh kesombongan. Sangat sembrono. Diap tan, tidak ada uang berarti kemiskinan. Jangan menempatkan diri Anda pada posisi berbicara dengan sopan. Itu benar. Masih suka kesembronoan. Jangan bicara tentang aku lagi. Penita manapun bisa meremehkan Anda. Terima kasih. Jika diap tan membuatmu marah. Aku sudah bilang pada ibuku. Bu memberinya pelajaran. Bibi teriak. Lihatlah kebajikan Anda. Tolong temukan wanita seperti anakmu. Sama seperti kamu. Hidup itu sulit. Merindukan. Menjadi ibu dari seseorang tanpa bakat. Jangan salahkan dia tan. Terima kasih. Kita punya uang. Ini seratus ribu yuan. Itu uang hadiah untuk anak saya. Seratus ribu yuan. Wanita tua. Dia membenci siapapun. Itu benar. Besok tantan hotel adalah yang terbesar di pantan. Pesta pertunanganku dengan Tuan Tran. Ini adalah undangan. Semuanya adalah hidangan lezat yang belum pernah Anda santap. Kami punya sisa. Saya bisa menyelesaikannya untuk kalian. Ingat. Harus datang. Kamu berani memukulku. Anda mungkin menyinggung perasaan saya. Tapi kamu tidak bisa menggertak ibuku. Dietan. Apa yang sedang kamu lakukan? Bu. Tidak apa-apa. Terima kasih. Uang. Saya akan menemukan cara untuk menyenangkan Anda. Jika Anda merasa itu tidak cukup. Ibu meminjamnya dari saudara dan teman. Orang miskin sepertimu. Tidakkah kerabat yang menyukai keluarganya. Bahkan jika ada. Juga sekelompok orang miskin. Dietan sangat menyukaimu. Sumbuh-sumbuh. Berapa nilai keikhlasan. Lihat kamu. Yang menikah dengan laki-laki. Masih tidak berguna. Menjalani kehidupan yang sulit. Itu benar. Aku ingat. Orang tuanya. Dia pasti sudah lama meninggal. Bahkan mungkin abu. Bahkan tidak ada sedikitpun yang tersisa. Bukan. Lutan. Dia akan menyesali ini. Menyesali. Mengapa saya harus menyesal? Sekarang saya menikah dengan tuan-tuan. Anak cucu dapat hidup sejahtera dan berkecukupan. Dan keluarga diapmu. Jadilah kuda dan kerbau bagi kami. Tidak layak juga. Terima kasih. Hubungan tiga tahun kami. Apakah itu tidak berharga? Tidak sah. Jika begitu. Kartu ini. Ada seratus ribu yuan. Anggaplah Anda membantu saya merawat wanita saya selama tiga tahun ini. Saya menghadirkan Anda. Fria malam. Cepat ambil dieftan. Tinggalkan harga diri burukmu. Ini seratus ribu yuan. Berapa banyak yang ingin Anda jual untuk mendapatkannya kembali? Fria sepertimu. Apakah ada wanita yang ingin menikah denganmu? Saya setuju. Dari mana gadis ini berasal? Hal-hal seperti dieftan juga bisa dilihat. Benar-benar tidak pilih-pilih soal makanan. Diam. Beraninya kamu menghina nona saya. Beraninya kamu membukulku. Nona Tran. Lihat wanita itu. Dieftan. Gadis ini cukup baik. Nih. Di mana Anda mempekerjakan para aktor? Wanita cantik. Bukalah cadarmu. Biarkan aku melihat. Kalau menurutku itu bisa diterima. Saya akan menghadiahi Anda seratus ribu yuan. Bagaimana? Hanya manusia biasa sepertimu. Saya ingin melihat kecantikan wanita agung saya yang tiada taraf. Gadis ini bahkan mengada-ada. Ini. Tidakkah menurut Anda uangnya tidak cukup? Aku akan memberimu sedikit lagi. Dia berkata. Berapa harganya? Mencari kematian. Dieftan. Kamu sangat kaya. Kelompok aktor ini. Berapa banyak uang yang harus dipelanjakan? Saya tidak peduli Anda keluarga apa di Funtan. Maaf, Dieftan. Jika tidak, matilah untukku. Momomom. Beraninya kamu mengancammu. Beraninya kamu menghina wanita tertuaku lagi. Aku akan membunuhmu sekarang. Oke. Dokter Gigi. Dia punya nyali. Ayo pergi. Hindari pergi. Maaf. Tran Tieu. Kakak. Maaf. Itu. Dieftan. Dieftan meminta maaf. Maaf, maaf. Kaki anjing Anda. Baru saja meninggalkan sesuatu di sini. Mempengaruhi bisnis padiat. Tuan muda tran. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Aku tahu. Lihatlah hal-hal baik yang saya lakukan. Tidak cepat meminta maaf. Maaf, maaf. Sungguh menyesal. Yang mulia, Anda murah hati. Biarkan aku pergi kali ini. Saya menjanjikan masa depan. Tidak akan pernah melecehkan Tuan Dieft lagi. Pergi. Wanita cantik. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tidak ada. Perkenalkan dirimu. Saya putri keluarga Tuh Di Haitan. Tulin Renhi juga. Tunangannya belum pernah bertemu. Haitan meninggalkan rumah. Dari wanita itu. Saya khawatir Anda salah orang. Diet menjadi kita. Bagaimana Anda bisa menjadi layak untuknya? Dibit Tulin. Dia benar-benar tahu cara bercanda. Bisa menikah dengan Dietan. Ini suatu kehormatan bagi keluarga. Apalagi. Upacara pertunangan saya dengan Dietan. Masih dari Kunlun. Ada apa? Tidak ada. Ibu kembali dulu. Saya akan menyelesaikannya. Oke. Dietan. Saya pikir ini menantu perempuan. Tidak buruk. Tante. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Itu. Dari wanita itu. Kenapa saya tidak tahu? Tentu saja Anda tidak tahu. Karena ini adalah keluarga kami. Perjanjian dengan Kunlun. Ini. Kata tidak. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tiga tahun yang lalu. Aliansi empat negara terkemuka. Menempati perbatasan besar kita. Alam itu. Kaisar hampir di kalahkan. Tapi karena kemunculan satu orang. Dan membalikkan keadaan. Semua orang berpikir. Itu dibuat oleh Kunlun. Sebenarnya tidak. Tapi Diet menjadi dirimu. Jadi Dietan. Kapan kita akan menikah? Menikah adalah masalah besar. Bagaimanapun. Guru harus memberitahuku. Tetapi. Cantikan Tulin and He. Memang tak pertanding. Itu membuat orang menyukainya. Dia tidak mengatakannya. Saya akan menganggap itu sebagai default Anda. Oke. Jadi besok kita akan melakukannya. Menikah di Tantan Hotel. Hotel Tantan. Ini ada makhluk terbesar di Fantan. Hotel Tantan. Saya ingin lutan wanita itu mengetahuinya. Dia telah melewatkan suatu keberadaan. Dari wanita itu. Dia bisa. Buka cadarmu agar aku bisa menganggumi kecantikanmu. Beraninya kamu mempertanyakan kecantikan wanita kita. Lebih baik dari sembilan tin suwano. Jauh lebih baik menyelamatkan Tantan. Sangat cantik. Lebih indah dari apapun. Pernahkah kamu mendengar fungsi itu? Seindah buah persik musim semi. Mulai seperti bunga krisan musim gugur. Bilang itu nona kami. Tiga tahun menutup-nutupi. Hanya untuk satu orang. Kamu bisa menikahinya. Itu adalah berkahmu. Besok kita akan mengadakan pernikahan. Dia datang untuk menikah denganku. Aku akan membuka cadarmu. Kalau padiat tidak bersedia. Tidak perlu datang. Pertunangan dibatalkan. Ini. Saya akan pergi. Pungfu menyiapkan mahar senilai ratusan miliar. Pernikahan besok di Hotel Tantan. Saya ingin dia menjadi eksistensi yang menarik perhatian. Teman dan kerabat terkasih. Orang Fantan. Selamat datang di hari ini. Pacara pertunangan Tuhan Muda Tran dan Nona Dian. Semua orang. Hari ini aku hanya butuh berkah. Amplok merah satu juta untuk setiap orang. General Tran sungguh sangat murah hati. Kalau begitu aku akan menunjukkan diriku dulu. Nona Tran dan Nona Liu. Tuhan melahirkan sepasang. Langit dan bumi yang abadi. Bagus. Bonusnya. Terima kasih. General Tran. Lalu aku berkata. Saya berharap Nona Tran Nona Liu. 100 tahun kebahagiaan. Segera melahirkan seorang putra yang mulia. Oke. Hadiah. Tolong jangan berhenti memberkati saya. Bonus sudah cukup. Bu. Lihat. Disinilah kamu dan Lin Heni akan menikah. Oke. Terima kasih. Dear Tran. Aku tidak menyangka kamu berani datang. Tran Tieu. Siapa di sini? Bagus. Jadi izinkan saya memperkenalkan. Dia. Dia adalah mantan pacar Lu Tan. Tidak bisa mengeluarkan 100 ribu yuan. Ria Malang. Diet Tan. Dia benar-benar pengundir. Hotel Tantan ini. Tempat paling mewah di Fantan. Kamu bisa datang. Cepat bawa terkini ibu penjual makanan panggang itu. Agar tidak mematuhi lantai di sini. Lu Tan. Bagaimanapun. Dia masih bersama Diet Tan. Lah bersama selama 3 tahun. Apakah perlu bersikap ceroboh? Saya tidak berperasaan. Apakah yang kukatakan tidak benar? Penjual barbecue yang baru keluar sekarang. Sungguh usial. Terima kasih. Sekarang mereka ada di sini. Biarkan saja mereka duduk. Pada akhirnya, meskipun dia bermimpi, dia tidak dapat mengadakan pernikahan ini. Mungkin biarkan dia melihat dirinya sendiri. Kasih tahu jarak antar orang. Dia juga pantas mendapatkannya. Semua orang ada di sini. Siapa yang tidak bernilai lebih dari 100 juta? Dia menjual makanan yang dipanggang. Mengapa duduk bersama kami? Saya memesan hotel ini. Harus keluar. Itu kalian. Sombong. Anak kecil berbicara omong kosong. Hotel Tantan ini. Ini satu-satunya hotel bintang tujuh di Fantan. Itu juga merupakan bagian dari warisan keluarga di Haitan. Berapa banyak yang kamu katakan? Apakah anda dari jenderal? Kakak. Benar. Hotel Tantan ini. Bahkan aku juga harus memesan satu bulan sebelumnya. Hanya jika anda dapat membuat reservasi. Berapa banyak yang kamu katakan? Apakah menurut anda kami dior? Benar. Berpura-pura lah menjadi dirimu sendiri. Aku juga membawa serta ibuku. Datang ke sini untuk makan atau minum. Benar-benar menjijikan. Lutan. Saya tidak mengizinkan anda mengatakan hal seperti itu tentang dietan. Bagaimana cara mengatakannya? Aku melihatmu seperti ini. Orang biasa belum pernah melihat dunia. Membawa anakku ke sini hari ini. Hanya ingin makan. Saya memberinya makan. Biarkan dia makan. Mama. Apakah kamu baik-baik saja? Ibu. Tidak masalah. Ibu baik-baik saja. Benar. Hari ini aku akan memberi makanan yang cukup. Kakak. Dietan. Kamu il. Berani memukul ibuku. Tamparan ini hanyalah balasan. Hari ini. Saya ingin kalian semua berwutut. Maaf ibuku. Oke-oke. Berani membuat masalah di Tantan Hotel. Aku menginginkanmu dan ibumu. Ketahuilah harga menghinaku. Pengelola. Anda harus membuat keputusan untuk saya. Di muka umum. Orang ini berani memukulku. Maaf, Jenderal Tran. Patel hari ini. Semua telah diambil alih oleh keluarga tuh. Silahkan pilih tanggal. Menikahlah dengan Nona Liu lagi. Mungkinkah dietan itu nyata? Apakah tamu dari rumah keluarga di Haitan? Bagaimana saya bisa memesan hotel? Tran T. Liu, saya baru saja menerima pemberitahuannya juga. Dari Giabau Hotel. Itu untuk pernikahan. Tan saja memesan hotel khusus. Mengatur pernikahan. Saya satu-satunya yang menikah hari ini. Siapa lagi yang berani mencuri perhatian saya? Kenapa kamu tidak mengerti? Saya bilangmu. Tulin & He sudah memesan hotel. Karena dia ingin menikah denganku. Nikahi dia. Selain itu, Tulin & He cocok untuk Anda. Apa identitas Anda berani memanjat dari wanita itu? Oh. Saya mendapatkannya. Ini ditandani oleh keluarga. Sebuah hadiah untukmu. Anda adalah fantan kami. Keluarga terbesar. Dan ada kerjasama dengan keluarga. Pesan seluruh hotel. Itu tidak berlebihan. Benar. Saya hampir tertipu. Manager. Ayo. Dia berkata. Apakah dia benar atau aku yang benar? Tak perlu dikatakan lagi. Tentu saja Anda berhak. Apa identitas dari kata Nona? Bagaimana kamu bisa bersama orang seperti itu? Ayo pesan hotel. Benar. Bahkan aku tidak menyukaimu. Dan dari wanita yang memesan hotel untuknya. Dia benar-benar membual tanpa konsep. Apakah kamu mendengarnya? Diep Tan. Apakah Anda ingin saya melakukannya sendiri? Keluarkan dia. Tran Yiu. Apakah Anda perlu melakukannya sendiri? Kamu ada di mana? Beri nama sampah ini. Matikan. Jangan seram Diep Tan. Lihat apa yang aku lakukan. Ini adalah sampah. Pukul aku. Pukul aku sampai mati. Dan aku akan bertanggung jawab. Hai Tan meninggalkan rumah. Hadiah pertunangan tiba. Dari keluarga Hai Tan. Berikan mobil sport edisi terbatas global. Tiga kota kemas. Tiga puluh juta tunai. Hadiah pertunangan bernilai ratusan miliar. Apa sebenarnya yang akan dihasilkan oleh pelepasan keduniawian? Dapat dikirim. Hadiah yang murah hati. Hadiah murah hati ini tentu saja diberikan kepada saya oleh tunai. Hubungan. Saya baru saja berbicara omong kosong. Diep Tan. Kenapa kalian tidak bicara akrab dengan keluarga di Hai Tan? Ibu salah tadi. Kamu benar-benar luar biasa. Ini lebih cocok untuk lutan kami. Liu Qing. Kemarilah. Oh Diep Tan. Apakah anda masih mencintaiku? Jika ini bisa memberikannya padaku. Aku bisa segera menikahimu. Persetan. Bagaimana dengan Tran Tio? Sekarang anda tahu siapa yang harus keluar? Kamu tidak terlalu berpikir. Hadiah pertunangan seratus miliar ini. Apakah itu untuk Diep Tan? General Lee baru saja berkata. Dari keluarga dan keluarga dunia Lee. Ada kerjasama bisnis. Seorang anggota keluarga Tran. Tuan muda menikah. Keluarga akan memberi saya beberapa hadiah. Haruskah kita melakukannya? Benar. Saya hampir tertipu oleh sampah ini. Kamu sangat berani. Hadiah pertunangan dari keluarga. Dia juga berani berpura-pura. Hadiah pertunangan ini. Rupanya itu diberikan kepada anak saya. Sungguh orang kelas bawah. Semua yang anda lihat adalah milik anda. Dia juga sangat percaya diri. Kamu sebenarnya berani meminta muka. Apa yang keluarga berikan padamu? Dia membual. Harus tahu siapa kamu. Seperti apa rupaku? Hey, izinkan aku bertanya padamu. Mengapa keluarga itu harus memberinya hadiah? Aku akan memberitahumu lagi. Tulin and he ingin menikah denganku. Ini. Kamu tahu. Apa identitas dari kata Nona? Dia akan menikah dengan sampah sepertimu. Apakah kamu layak? Mengapa tidak mengatakannya? Bukankah kamu sangat keren tadi? Mengapa tidak berpura-pura? Apakah itu kebohongan yang sudah terungkap? Dan Tulin and he akan menikahimu. Benar-benar tidak tahu malu. Benar. Wanita itu juga membuat reservasi. Menikahlah denganku. Jika anda bisa mengenali kata Nona. Saya akan berlutut dan meminta maaf kepada anda. Bagaimana cara bicaranya? Dengan kemampuan membual padir. Kami menyimbung dia. Apakah berlutut dan meminta maaf saja sudah cukup? Trantiau sangat pandai bercanda. Dari Nona muda. Keberadaan macam apa itu? Dia berasal dari Haitan. Kecantikan terbaik. Identitasnya. Bernilai ratusan miliar. Apakah aku hanya bertemu dengannya sekali? Tidak hanya itu. Dari wanita itu. Juga wanita kuat nomor satu dalam bisnis. Hanya butuh waktu tiga tahun. Mendirikan perusahaan bernilai puluhan miliar. Biat menjadi dirimu. Apakah itu layak? Sepertinya dia sedang berbicara. Itu masuk akal. Jika dia benar-benar hebat. Benar-benar tidak ada kualifikasi untuk menikah denganku. Dietan. Kata wanita adalah seseorang yang hanya bisa dicunjuk oleh semua orang. Apakah kamu tidak berani menginanya? Kamu pasti akan mati. Benar. Dari wanita yang ingin menikah dengannya. Kamu mempunyai kemampuan. Menelpon dari wanita itu? Silahkan datang ke sini. Oke. Bagaimana jika saya menelpon Tuli NNI sekarang? Mengandalkanmu. Jika Anda dapat menelpon dari wanita muda itu. Saya akan berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Tetapi. Jika Anda tidak dapat menelpon. Kamu harus berbaring di tanah. Berjalan di sekitar halaman. Lalu berteriak. Saya anjing General Tran. Paman. Ibu mereka akan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan membayar harganya. Saya ketakutan. Tawar menawar. Hei. Beritahu kami secepatnya. Berapa banyak yang harus kita bayar? Lin NNI. Jika kamu tidak datang lagi. Suamimu akan menderita. Sekelompok orang bermata anjing memarahi mereka hingga mereka tidak tahan. Diep Tan. Sudah berapa lama ini terjadi? Kenapa belum ada yang datang? Saya lupa. Anda tidak punya uang untuk menyewa aktor. Bagus. Izinkan saya memberitahu semua orang satu hal lagi. Semua orang tidak tahu. Benteng Diep. Saat kamu bersamaku. Tapi tidak ada reaksi sama sekali. Dia juga mengatakan bahwa wanita itu ingin menikah dengannya. Biar ku lihat. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa meremehkannya. Jangan katakan itu. Cara saya melihatnya. Dia anjing di pinggir jalan. Juga dibenci. Pria seperti itu. Bukankah dia hanya seorang kasim? Siapa yang berani menikah dengannya? Mengapa menikah dengannya? Ingin menjadi janda? Hei, mari kita bicara. Sudah berapa lama ini terjadi? Kenapa belum ada yang datang? Benar. Itu hanya sampah yang hanya bisa dipura-pura. Benar. Hadiah dari keluarga itu untuk General Tran. Berani berpura-pura mengkonfirmasi. Saya melihat tipe orang seperti ini. Tidak perlu ada. Itu benar. Nah cara yang saya rekomendasikan. Jenis sampah seperti ini tidak bisa ditolerir. Keluarga Fantan Tran. Larangan Dietan. Sampah ini tidak layak tinggal di Fantan. Coba saya lihat siapa yang berani menyentuh suami saya. Keluarga itu tinggal di Haitan. Riasan 10 mil. Bawa pulang mahal 900-an miliardom. Menikah dengan Dietan hari ini. Dari Gia Haitan. Mustahil. Bagaimana Anda bisa berbelas kasih? Ambil sampah ini. Semuanya tenang. Siapa yang tidak tahu tentang Fantan? Kejeniusan keluarga itu membuat negara bertekuk lutut. Mengapa memakai kerudung? Apakah kamu malu melihat orang? Ini Gia Haitan. Mencurangi. Dia adalah. Pemalsuan. Plafon keseluruhan. Apakah kamu tidak takut orang akan menyadarinya? Mungkin semua orang ada di sini juga mendukung bisnisnya. Semua terjual. Wajah apalagi yang kamu inginkan? Priya tak tahu malu. Mengatakan dengan jelas bahwa dia telah melihatnya. Sekarang orang yang sebenarnya berdiri di depan Anda. Tapi tidak tahu. Benar-benar mencari kematian. Kami mencari kematian. Jadi angkatlah tabirnya. Mari kita lihat. Anda hanya ingin melihat. Apakah itu layak? Saya rasa saya tidak berani. Lagipula. Saya benar-benar melihatnya. Penampilan nyata dari wanita itu. Dari wanita itu. Tulang wajah yang akan memikat hati orang. Sosok seorang wanita. Tidak kurang dari satu orang. Berdiri di atas 10.000 orang. Apakah menurut Anda? Anda pantas mendapatkannya. Bos Lee. Dia hanya berpura-pura. Semakin sulit baginya untuk melepaskannya. Lebih banyak bukti bahwa dia palsu. Lee Pong. Aku melihat keluargamu. Tidak ingin mendapat tempat di Fantan lagi. Bukan. Merindukan. Siapa kamu? Tulin Enhi. Mustahil. Bagaimana dia bisa? Sebenarnya dari wanita itu. Lepaskan jika memungkinkan. Biarkan semua orang melihat. Apakah Tutan berbicara? Saya ingin mengucapkan terima kasih. Biarkan Diatan pergi. Tetapi. Dia benar-benar seekor katak di dasar sumur. Tidak tahu Diatan. Itu adalah identitas lebih dari 10.000 orang. Bahkan saya Tulin Enhi bisa menikah dengan Diatan. Ini adalah kehormatan seumur hidup bagi keluarga. Tapi dia melepaskan Diatan. Benar-benar picik. General Tran. Lihat dia. Dia hanya mendapatkan murutnya. Apakah semuanya ada di sini? Semua orang buta. Benar. Apakah menurut Anda kami buta? Diatan hanyalah anak seorang janda. Dibandingkan dengan Tran, ini kurang. Seperti cahaya gunang-gunang. Dan kamu, hal yang buruk. Berpura-pura menjadi wanita tertua di keluarga itu. Itu adalah kejahatan yang layak dihukum mati. Jika Anda adalah Tulin Enhi. Saya, Tuan Li, secara pribadi memotong kaki saya sendiri. Berbaringan di depanku dan panggil kamu leluhur. Jika memungkinkan, buka saja tabirnya. Jangan bersembunyi di sana menghindari semua orang. Atau dia terlalu jelek. Takut menakuti orang. Lepaskan. Lepaskan. Dietan. Apakah kamu menikah denganku? Tentu. Entah cantik atau jelek. Ini adalah janjiku padamu. Maka lakukanlah. Aku mau melihat. Apakah itu orang jahat tadi malam? Tentu. 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 Terima kasih telah menonton